Halo teman-teman, balik lagi dengan saya Abang Jus di channel Gebang Gidiu Di video saya kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yaitu plugin autosuggest Plugin autosuggest buat teman-teman yang belum tahu Ini sangat bermanfaat teman-teman buat menulis komen di termus ini jauh lebih mudah Misalkan seperti ini Nah ini komennya sudah ada tinggal tanda panah atas saja nanti otomatis terisi Nah ini video kelanjutannya teman-teman yaitu example Ini sangat bermanfaat buat komen yang sering kita gunakan misalkan pkg update dan upgrade ya Misalkan seperti ini tulisannya Nah namun nanti ditulis seperti ini saja sudah bisa Nah kita akan gunakan plugin lanjutan dari autosuggest menggunakan OhMyJSH Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe di bawah ini Dan klik tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan sama video-video saya selanjutnya Oke buat teman-teman yang belum tahu cara install plugin autosuggest tool ini silahkan nonton di video saya sebelumnya Oke langsung saja kita mulai ya teman-teman Anggap saja teman-teman sudah melakukan install autosuggest Selanjutnya Buka seperti ini Nano.jshrc Nah kita edit lagi Di bagian paling bawah Kita edit example alias Sesuai namanya ya Ini alias Artinya seperti ini teman-teman Nah yang ini Example alias ses Ini bagarnya dimatikan Dihapus untuk mengaktifkan fitur ini Nah Misalkan Comet ini sering kita gunakan ya Misalkan ini teman-teman PKG Update Dan PKG Upgrade Nah Nanti ini tinggal tulis Seperti ini saja Misalkan tulisannya Up Nah Misalkan tulisannya Up seperti ini Nanti di Cometnya Tinggal tulis Up saja Akan Install Pg name seperti ini teman-teman PKG Update Dan PKG Upgrade Langsung save saja ya Kita contohkan Ini sudah aktif Namanya Alias Up Nah kita tulis Up Seperti ini Kita exit terlebih dahulu Untuk mengaktifkannya Untuk tes ya Nah buka termos lagi Nah buka Up saja seperti ini Ini Di dalamnya Di dalam Up ini Tulisannya PKG update Dan PKG upgrade Teman-teman Coba Nah ini Tidak error ya Karena kita sudah setting Sebelumnya di JSH nya Atau alias Example nya Teman-teman Jadi ini enak banget Buat pengguna termux Sangat bermanfaat ya Tool Plugin ini Nah ini Nah ini Sudah selesai Nah untuk menambahkan Alias Example ini Misalkan Lebih dari Satu Ya seperti tadi Teman-teman Tinggal tulis Di bawahnya Misalkan Yang ini Nah tinggal Tulis di bawahnya Saja teman-teman Samain Namun Untuk tulisan Up nya Teman-teman Bisa diganti Misalkan Joss Ataupun Yang lainnya Semoga Teman-teman Mengerti ya Maksudnya Nah ini Example alias Ini sangat Bermanfaat Buat pengguna termux Oke Sekian Saja Dari saya Jika masih Bingung Silahkan Tulis di kolom Komentar Teman-teman Oke Jangan lupa Like ya Dan Comment Bye Bye